assalamualaikum apa kabar guys ketemu lagi sama aku semi gimana kabar kalian semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya oh ya hari ini aku mau review baso yang lagi in banget di Bogor yaitu baso aci aku tuh kesitu antrenya luar biasa selalu setiap lewat tuh antrenya selalu luar biasa banget selalu banyak banget sampai akhirnya aku penasaran apa yang bikin dia rame enak kah gitu jadi aku coba beli dan tadi udah aku liatin ntar aku liatin videonya kalau antrenya itu panjang tadi itu aku nunggunya aja sampai satu setengah jam buat dapetin si baso aci ini akhirnya aku bawa pulang kayak apa rasanya kita mulai review ya tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini jangan lupa di subscribe ya like dan share juga kalian boleh komen kau ninggalin jejak Oke rame banget guys Hai tuh rame Hai ini ini adalah baso aci nya kita mulai buka ya kita tumpahin sebelum itu sebelum kita makan kita racik-racik dulu ya limo ya disebutnya siapa sih ya ini namanya sukro ya udah saus gabe sambelnya dapet segini di bawahin semua sambelnya ya dan kecap kita mulai ya makan baso aci nya pertama-tama kita cobain dulu pahnya sesegar apakah kuahnya Bismillahirrahmanirrahim kuahnya lumayan seger masih seger warapun ini udah detik-detik terakhir aku belinya kita cobain dari baso aci nya dulu kalau di namanya baso aci kita cobain dulu baso aci nya enak baso aci nya ini enak ya rasanya itu dalamnya tuh kayak Dabun benar guys dalamnya Dabun dek sifilnya semuanya semua sayang ya guys kikilnya agak rata-rata bau tapi baso aci nya enak banget ini apa nih tahu kita cobain tahunya tahunya tuh enak seperti itu yang cuangki cuangki bandung tuh tahunya seperti cuangki bandung yang bikin aku suka kuah tuh ada sayang banget ya cabai nya kurang pedes ini tuh apa yang namanya ya aci lidah deh kalau gak salah di menunya jadi kalian mau beli nambah baso aci nya tuh bisa karena satunya itu baso aci nya seribu murah banget kan buat satu mangkok gini harganya yang aku beli tuh 25 ribu dia dari 10 sampai 25 ribu untuk harga paketan ya ini tuh enak banget nih yang kayak lidah gitu nama apa gitu titik-titik lidah banyak banget kikilnya guys buat pencinta kikil wajib banget coba baso aci nya juara banget sekarang aku cobain si soma ya soma nya agak keras kalau udah agak dingin ya aku bawa ke rumah semuanya enak guys ini soma-soma yang kayak di baso malang tapi ini enak sekarang percaya gue ini tuh enak kenapa orang lantri karena memang ini enak baso aci nya tuh banyak banget gak cuman satu dua lumayan lah ya kita lihat ya isinya pengen daging kecil sih guys tapi gak kelihatan kelihatan gak sih bisa dilihat gak kayaknya gak bisa ngeliatin hmm suka banget deh juara banget nih baso aci ini tuh nama baso aci nya warung uncal adanya di dokter semeru di semeru depan spbu jadi kalau kalian mau makan disini siap-siap ngantri jadi ngebingungin kalau jam makan siang dia bukanya tuh jam 12 katanya jadi dia kalau pas jam makan siang rame banget sama orang makan dan anak sekolah jadi kalau makin sore kalian udah kehabisan jadi siap-siap antri berebutan sama anak sekolah somanya tuh enak banget si ini lidahnya pun enak dan ini si tulangnya tapi ada daging-dagingnya guys tulangnya tuh kayaknya dagingnya udah dimasukin ke dalam si baso aci gitu juara banget nih mungkin kalau makan disana lebih enak kali ya karena sambalnya bisa lebih banyak lebih jadi selera kita gitu kalau ini sambalnya dikasih nanggung satu bungkus gitu dan kurang pedes sayang banget nih ya soalnya kalau kalian makan baso aci gitu paling enak kan pedes banget ya dan ini kurang kurang pedes karena aku bawa pulang dan hari Senin kata Abang Gojek libur aku nanyanya sama Abang Grab atau Gojek itu tadi kata dia Senin libur udah udah bener-bener lengkap dan dia juga nyediain baso aci yang udah instant gitu guys jadi isinya udah ada baso acinya harganya itu kalau ngasih 15 ribu jadi dia udah kayak baso acinya tuh yang buat kita simpen di rumah taro di freezer kapan aja kita mau makan tuh ada hmm aku beli bungkus dan udah kayak gini sih udah udah jadi udah mateng jadi kalian kalau yang itu mungkin kalian harus harus matengin lagi harganya itu 15 ribu paling murah ya satu baso acinya itu dia jual 100 ribu wajib banget nih guys kalian beli karena enak banget tapi kalian harus kuat antri nggak ngerti karena karena dia baru atau memang udah lama ada disitu tapi memang karena enak jadi tetep rame karena tempatnya kecil ya pegawainya kayaknya baru sedikit kayaknya dia belum ada cabangnya dimana-mana gitu kayaknya ya buat kalian yang penasaran boleh tuh dateng kesitu oh iya guys aku tuh beli dua porsi yang satu paket yang complete 25 ribu ini dan yang satu paket 20 ribu yang paket 20 ribu itu isinya ada ceker kayak gitu sama semua yang bedain cuma adalah basonya aja ini jadi aku ambil basonya aja ya guys sekarang kita cobain guys basonya baso uratnya rasanya kayak apa baso uratnya enak lumayan besar juga gede banget malah yang ada baso uratnya ini harganya lebih murah aneh kan ya tapi dia baso acinya lebih sedikit ini gak ada kikilnya sama gak ada kikilnya enak banget guys baso aci warung uncal ini juara banget ini pertama kalinya aku beli baso aci ini tuh beneran enak banget wajib banget kalian coba keram buat aku bener-bener enak oke guys sekian dulu ya review aku hari ini tentang baso aci warung uncal yang ada di bogot jangan lupa guys subscribe like jika kalian suka sama videonya dan share juga sama temen-temen kalian jangan lupa komen juga ya buat tinggalin jejak kalian oke bye bye assalamualaikum sub indo by broth3rmax hipster com air